Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wali Tumar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait e-notes. E-notes sendiri merupakan struktur data penting dalam file sistem Windows. Dimana e-notes ini menyimpan informasi berbentuk metadata tentang file dan directory seperti ukuran file, siapa pemiliknya, izin file, timestamp, dan lokasi blok data di dalam sebuah disk. Tetapi tidak menyimpan nama file. Nama file ini biasanya disimpan secara terpisah dalam directory yang merujuk ke sebuah e-notes. Setiap file atau directory itu memiliki file e-notes yang bersifat unik. Nah, e-notes ini berfungsi untuk mengelola data dan struktur file sistem secara efisien. Fungsi e-notes dalam file sistem Linux adalah yang pertama menyimpan metadata file, informasi tentang ukuran, kepemilikan, izin, dan timestamp. Yang kedua adalah mengarahkan ke blok data disk yang berisi file, menyediakan struktur, dan mengorganisir file dan directory. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika sebuah sistem penyimpanan e-notes ini penuh ya? Misalnya kita memiliki atau mengelola sebuah layanan penyimpanan yang menggunakan e-notes ketika penuh, itu jika e-notes-menus meskipun ruang disknya masih tersedia, atau biasanya ketika kita berlangganan VPS ataupun Cpanel, itu biasanya kita diberikan kapasitas penyimpanan disk yang unlimited. Namun, di lain sisi, ketersediaan e-notes ini dibatasi ya. Meskipun ruang disk file disk fisik masih penuh, tidak mungkin membuat file atau directory baru, karena setiap file baru itu memerlukan e-notes yang baru. Ini dapat terjadi pada sistem dengan banyak file kecil ya. Jadi, khususnya ketika kita melakukan hosting file, ketika banyak sekali file yang kita buat, solusinya ketika e-notes penuh adalah dengan menghapus file yang tidak diperlukan. Ya, menghapus file yang tidak diperlukan. Biasanya kalau cpanel e-notes, biasanya tampilannya seperti ini ya. Meskipun kita memiliki kapasitas penyimpanan yang unlimited, namun ketika e-notesnya penuh, kita tidak bisa melakukan proses pembuatan file ya. Dan informasi e-notes ini pada file system Linux, kita bisa cek menggunakan perintah df-hi ya. Dimana masing-masing disk ini memiliki ukuran e-notes yang tentunya berbeda-beda, ya bergantung pada file system. Ketika semakin banyak kapasitas e-notes ini, ini tentunya berbeda dengan kapasitas atau size dari sebuah disk ya. Misalnya kita punya disk yang berukuran 100GB, ya ketika yang tersedia di sini kita bisa lihat hanya tinggal 87, berarti yang digunakan adalah 77%. Sedangkan kapasitas e-notes juga itu memiliki sistem pengukuran yang berbeda ya. Dimana ketika e-notes penuh, meskipun kapasitas penyimpanan kita belum penuh, itu tetap tidak bisa melakukan proses penyimpanan. Dan kalau kita melakukan proses penambahan sebuah disk ya, misalnya di sini kita punya sebuah hard disk baru, ya hard disk baru yang kita pasangkan di sebuah server berukuran 80GB, ketika kita melakukan proses pembuatan partisi ya, x-rat 4, misalnya kita akan buatkan partisi untuk file system ini, kita yes, maka file system ini akan dibuatkan, dan ketika kita melakukan proses mounting, itu tentunya ukuran dari e-notesnya di sini akan terbatas ya. Kalau kita akan coba data drive, jadi ketika kita masuk ke mnt data drive, kita ls-min lh, itu dia akan memperlihatkan file yang ada di dalam, beserta kita juga bisa melihat e-notes yang digunakan berapa ya. Ini 11 e-notes yang digunakan. Nah kita bisa melihat ukuran atau maksimal e-notes yang dibuatkan ketika kita membuat sebuah file system melalui menu df-hi ya, di mana H ini adalah human dan I itu adalah e-notes untuk melihat ya, berapa total kapasitas e-notesnya, berapa yang digunakan, ya 11, berapa yang free, jadi kalau kita buatkan touch misalnya file, kita buatkan file, 8 file, maka tentunya ukuran e-notesnya akan bertambah ya. kita bisa lihat di sini e-notes usage-nya. Nah bagaimana ketika e-notesnya penuh? Nah ketika e-notesnya penuh, itu biasanya akan terjadi masalah ya, di mana kita tidak bisa melakukan proses penyimpanan lagi ya, di dalam e-notes kita. Nah di sini kita akan coba simulasikan bagaimana ketika e-notesnya penuh. Kita akan coba simulasikan. Oke, di sini kita akan coba simulasikan ya, kita bisa lihat di sini saya sudah membuatkan sebuah script, ya, buat file banyak, di mana ini adalah script perulangan, yang berfungsi untuk membuat sebuah file kosong, dalam bentuk, dalam jumlah banyak, di drive yang sudah kita tentukan. selanjutnya kita akan coba duplicate ya, session ini. df sudo df min hi. Oke, sebentar. Kita akan coba watch ya, di sini. df min hi. Kita akan coba split screen ya. Di bawah, oke. Jadi di bawah untuk memonitor penggunaan e-notesnya, dan di atas adalah proses pembuatan atau eksekusi dari ketika kita melakukan proses pembuatan file dalam bentuk banyak. Kita akan eksekusi, dan kita di bawah sini juga bisa memonitoring, jumlah e-notesnya itu akan bertambah ya, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi sistem, jadi script yang kita sudah susun tadi itu akan melakukan proses pembuatan e-notes ya, dalam bentuk banyak. dan di sini kita akan coba mensimulasikan bagaimana caranya ketika kita e-notesnya penuh, dan kita akan coba simulasi untuk meningkatkan kapasitas e-notesnya ya, agar tidak terjadi permasalahan ketika jumlah file maksimalnya itu terlimitasi. Oke, kita tunggu hingga e-notesnya penuh ya. Jadi kita akan coba pause video ini, dan kita akan coba play kembali ketika e-notesnya penuh, dan terjadi error ketika tidak bisa melakukan proses pembuatan file baru. Oke, setelah saya coba untuk menggunakan script ya, untuk membuat e-notesnya penuh ya, kita bisa lihat, ini ada beberapa script yang saya jalankan secara simultan, di mana script ini bertujuan untuk membuat file ya, dalam jumlah banyak ya, pada drive yang sudah kita buatkan e-notes ya, kita bisa lihat, di sini drive-nya sudah tidak bisa dibuat lagi, statusnya adalah no space left on device. Oke, itu berarti space-nya sudah penuh, dan di sini ya, kita bisa lihat sama-sama, e-notesnya sudah penuh, namun storage-nya masih tersedia ya, yang terisi baru 24% dari 79GB ya, atau yang masih available ada 57, namun pada drive, slash mnt, slash data drive ya, di devsdb1, itu kita sudah tidak punya space left lagi, nah, dan ini akan menjadi masalah ya, jadi meskipun kita punya kapasitas penyimpanan sebesar apapun, ketika space e-notesnya penuh, itu kita tidak akan bisa melakukan proses penyimpanan, namun ada pun solusinya adalah kita bisa melakukan penambahan ya, penambahan kapasitas dari e-notes sendiri ya, kita akan coba umown dulu, slash devsdb1, nntsdb1, dfminh, oke, selanjutnya kita bisa melakukan proses pembuatan file sistem lagi ya, mkfs, extended4, ya, kita pakai parameter minn, terus kita buatkan, ini adalah e-notes barunya ya, kita arahkan ke sdb1, will not make file system here, is mounted, oke, berarti kita harus melakukan unmounted dulu ya, unmount, slash dev, slash sdb1, ya, ini tidak bisa di unmount, karena isi dari filenya itu sudah penuh, jadi kita akan coba untuk hapus beberapa file dulu, minn, kita ls dulu ya, ls dulu, mnt, slash datadrive, ya, kayaknya besar sekali ya, ukurannya, oke, kita akan coba hapus beberapa, mnt, slash datadrive, wk, oke, kita tunggu, hingga proses penghapusan beberapa filenya selesai, kita bisa cek ya, apakah sudah ada space yang bisa kita gunakan, atau sudah bisa kita lakukan proses penmount ya, oke, masih buc, rmnrf, slash dev, slash, slash, mnt, slash datadrive, wk, oke, jadi kita sudah tidak bisa melakukan proses unmon lagi dari datanya, ya, karena mungkin ukuran dari filenya yang sudah terlanjur penuh ya, atau tidak bisa kita gunakan kembali, oke, di tab ini kita akan coba pantau, apakah sudah ada space yang bisa digunakan, oke, sudah mulai ada spacenya ya, dia sementara melakukan proses penghapusan, kita bisa watch saja, oke, sedang melakukan proses penghapusan data ya, agar kita memiliki e-note yang cukup untuk bisa melakukan proses unmon ya, jadi itu impact-impact negatif ketika e-notenya penuh, sebuah partisi tidak bisa kita unmount, oke, kita coba lagi untuk melakukan proses unmon partisi, oke, masih buc ya, unmon slash mnt slash datadrive, oke, masih belum bisa, rf, atau kita coba bisa, mungkin kita bisa lakukan reboot ya, pada servernya, siapa tahu ketika kita sudah berhasil melakukan reboot, dan masuk ke sistem kembali, file sistemnya sudah bisa kita, sudah bisa kita remote kembali, oke, kita tunggu beberapa saat, jadi permasalahan ketika e-noten penuh, itu akan berimpact cukup parah untuk storage kita ya, ini adalah script-script spam yang sudah saya buatkan tadi, kita coba df kembali, dan kita akan coba unmount kembali ya, oke, sudah di, ketika kita restart ya, kita bisa lihat disini partisi slash dev slash sdb satunya sudah tidak terbound, oleh karena itu kita bisa langsung melakukan proses pembuatan file sistemnya lagi ya, kita akan buatkan, dengan ukuran yang lebih besar ya, disini kita akan, ini ukuran partisinya kita buat lebih besar, yes, agar ketika kita melakukan proses penyimpanan file dalam jumlah, ya, dimana jumlah filenya banyak, itu akan, tidak akan terjadi masalah ya, oke, partisinya sudah berhasil kita buat, kita akan coba mount, slash dev slash sdb 1, slash mnt slash data drive, nah, kalau kita ls min h, sorry, kita, kita akan coba df min h, disini, kita bisa lihat ya, kapasitasnya masih 1%, dan ketika kita df min h i, ukuran dari e-notenya itu akan lebih besar ya, dari sebelumnya, dimana sebelumnya itu ukurannya hanya 5 MB, ya, 5 MB, sekarang ukuran e-notenya sudah lebih besar, disini berada di angka 191 MB, berarti, dengan kapasitas e-notenya kita tingkatkan ini, tidak akan ter-impact ya, ketika terjadi permasalahan-permasalahan, dalam ketika e-notenya penuh ya, seperti yang terjadi, sebelumnya ya, oke, saya rasa sekian video tutorial kali ini, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,